selamat datang di kelas fisika pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan soal-soal tentang fisika atom dan fisika inti nah seperti apa soal pada kesempatan video kali ini mari kita mulai dari soal yang pertama pada soal yang pertama ini disebutkan bahwa masa inti atom helium itu adalah 4,0026 SMA sedangkan masa proton adalah 1,0078 SMA dan masa dari neutron adalah 1,0086 SMA pertanyaannya adalah defek masa dari inti atom tersebut adalah titik-titik dalam satuan SMA nah baik di soal tersebutkan bahwa atom yang dimasukkan di soal ini adalah atom helium nah perlu diketahui bahwa untuk atom helium itu nanti terdiri dari dua proton dan dua neutron yaitu untuk dituliskan helium ini adalah dua empat nah berarti ini ada dua proton dan dua neutron nah kemudian untuk mencari defek masa jadi ini adalah defek masa itu sama dengan masa dari dua proton jadi dua kali masa proton ditambah dengan dua kali masa neutron dikurangi dengan masa masa inti nah untuk masa proton berarti ini dua kali 1,0078 kemudian ditambah dengan dua kali 1,0086 6 kemudian 6 kemudian dikurangi dengan 4,0026 SMA nah kita lanjutkan jadi ini sama dengan 2 kali 1,008 0078 berarti itu adalah ini 6 kemudian 15 0 ini 2 jadi 2,0156 ditambah dengan 2,0172 dikurangi dengan 4,0026 SMA nah ini akan kita cari berapakah hasil dari penjumlahan 2,0156 ditambah dengan 2,0172 dikurangi dengan 4,0026 nah disini hasilnya kita adalah 0,0302 SMA nah ini adalah defek masa dari atom helium jadi jawabannya sesuai ini adalah D kita lanjutkan di soal yang kedua masa inti atom Li 37 untuk nomor atomnya 3 nomor masanya 7 yaitu masa inti atomnya adalah 7,0176 SMA masa proton 1,0078 SMA masa neutron 1,0086 SMA jika 1 SMA itu setara dengan 931 mega elektron volt maka energi ikat inti dari atom tersebut adalah titik 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 nah baik untuk mencari energi ikat inti maka kita harus mencari dulu defek masanya jadi untuk energi ikat inti saya tuliskan disini energi ikat inti ini sama dengan defek masa dikalikan dengan 931 nah defek masa disini berarti 2 kita ada 3 proton berarti 3 kali masa masa proton ditambah dengan 7 min 3 masa neutron dikurangi masa inti kemudian kemudian dikalikan dengan 931 nah ini berarti ada 3 masa proton ini langsung kita tuliskan saja masa protonnya yaitu 3 kali 1,0078 ditambah dengan 4 kali 1,0086 dikurangi dengan masa inti yaitu 7,0178 dikurangi dengan masa inti yaitu 7,0178 nah ini dikalikan dengan 931 mega elektron volt kita akan mencari sekarang kita akan mencari masa proton dari 3 proton itu yaitu 3 kali 1,0078 nah disini adalah ini adalah 3,0234 ditambah dengan 4 kali 1,008 0,008 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 ditambah dengan masa elektron dikurangi dengan masa inti di masa proton 3,0234 kemudian ditambah dengan 4,0344 dikurangi dengan 7,0178 nah, jadi ini hasilnya defek masanya adalah 0,04 baru kemudian dikalikan dengan 931 mega elektron volt berarti hasilnya adalah 37,24 mega elektron volt jadi hasilnya itu adalah yang D nah, kita lanjutkan di soal berikutnya apabila inti dari Ra itu nomor atomnya 88 nomor masa 226 memancarkan alpha dan sinar gamma maka inti yang terjadi adalah titik-titik jadi dari sini kita tuliskan untuk reaksinya ada Ra ini ada 88 kemudian 226 ini menjadi sebuah unsur baru ketika dia memancarkan alpha berarti ini adalah 24 ini Z ini A kemudian ada sinar gamma sinar gamma berarti ini adalah 0,0 nah, di ruas kiri ini nomor masanya adalah 226 sedangkan ruas kanan itu adalah A plus 4 sehingga untuk A ini adalah 226 min 4 atau 222 nah, kemudian untuk nomor atomnya ruas kiri ada 88 ruas kanan adalah Z plus 2 sehingga Z sama dengan 86 nah, jadi untuk unsur yang terbentuk itu adalah X ini adalah 86 untuk nomor atom dan nomor masanya adalah 222 nah, dari jawaban ini opsi yang sesuai itu adalah B Rn 86 222 kita lanjutkan di soal berikutnya dalam reaksi ini ada D12 ditambah D12 menghasilkan Helium 23 plus Y untuk BA dan Q itu adalah energi nah, maka apakah partikel Y itu ya nah, baik sekarang kita akan mencari berapa nilai B dan nilai A ini tidak akan G ini untuk elektron eh, G ini adalah energi nah, maka kita tidak perlu memasukkan untuk nomor atom dan nomor masanya jadi di ruas kiri untuk nomor masa itu adalah 2 tambah 2 dengan ruas kanan itu ada 3 plus A nah, berarti ini ada 4 tambah dengan 3 plus A berarti A ini adalah 1 nah, kemudian untuk nomor atomnya kita ada 1 tambah 1 sama dengan 2 plus B nah, ini berarti adalah 2 sama dengan 2 plus B berarti B sama dengan 0 nah, sehingga untuk Y ini adalah 0, 1 nah, ini tidak lain adalah sebuah neutron 0, 1 nah, jadi ini adalah neutron jawabannya adalah A kita lanjutkan di soal berikutnya nah, pada soal ini diberikan sebuah reaksi inti ada Li36 ditambah dengan ada proton satu-satu menghasilkan helium dan unsur X nah, maka inti atom X memiliki titik-titik proton dan liternya baik, kita coba di ruas kiri di ruas kiri nomor masa itu ada 6 plus 1 ruas kanan ini adalah 4 anggap saja disini kita beri A kemudian di bawah ada Z ya ini plus A jadi ini ada 6 kemudian 7 sama dengan 4 plus A maka A ini adalah 3 kemudian untuk nomor atomnya di ruas kiri ada 3 plus 1 ruas kanan ada 2 plus Z ini ada 4 sama dengan 2 plus Z sehingga Z ini adalah 2 nah, berarti unsur X itu bisa kita tuliskan ini adalah 2 untuk nomor atom nomor masanya adalah 3 nah, berarti dari informasi ini jumlah proton itu sama dengan 2 kemudian jumlah neutron ini adalah 3 min 2 sama dengan 1 nah, ini nah, berarti jawabannya sesuai 2 proton 1 neutron yaitu B baik, kita lanjutkan di soal berikutnya perhatikan persamaan reaksi fusi berikut H11 plus H11 ini menghasilkan H12 plus E10 plus Energi jika masa atom H111 adalah 1,009 SMA kemudian H12 adalah 2,014 SMA kemudian untuk elektron itu adalah 0,006 SMA dan 1 SMA setara dengan energi 931 mega elektron volt nah, maka energi yang dihasilkan dari reaksi ini adalah di titik-titik nah, berarti untuk mencari nilai E ini kita bisa menggunakan total masa atom di ruas kiri dikurangi dengan yang ruas kanan jadi untuk mencari E ini sama dengan H11 ditambah dengan H11 ini untuk energinya gitu ya nanti dikurangi dengan energi dari ruas kanan jadi Anda ini statuskan H12 plus 0 1 E ya 1,0 nah ini kita akan mencari energinya ini kalikan 931 jadi sebenarnya ini adalah oh ya ini masa ini ya ini masa untuk masing-masing kemudian nanti dikalikan dengan 931 biar lebih mudah nah untuk yang H11 berarti karena ini sama nanti adalah 2 kali 1,009 dan dikurangi dengan H12 itu adalah 2,014 ditambah dengan elektron 0,006 nah hasilnya ini dikalikan dengan 931 nah untuk E berarti disitu ada 2,018 kemudian dikurangi 2,020 seperti ini kemudian dikalikan dengan 931 jadi gitu ya kita akan mencoba untuk menghitung oke jadi ada 2,018 berarti ini negatif ya 0,002 dikalikan dengan 931 jadi 0,002 dikalikan dengan 931 mega elektron volt ini adalah 1,862 mega elektron volt seperti ini yang sesuai ini adalah A kita mencoba di soal berikutnya seorang alih purbakala mendapatkan bahwa fosil kayu yang ditemukan itu mengandung karbon aktif kira-kira tinggal 1,8 dari asalnya bila waktu paruh karbon radioaktif adalah 5600 tahun nah berapakah kira-kira umur fosil tersebut nah dari sini berarti kita menggunakan persamaan untuk peluruhan kita ada N sama dengan N0 kalikan setengah dipangkatkan dengan waktu kemudian dibagi dengan waktu paruh nah tersisa ini adalah 1 per 8 jadi ini N adalah 1 per 8 N0 sama dengan N0 ini adalah setengah disini adalah t per 5600 nah berarti N0 bisa kita coret kemudian 1 per 8 itu adalah setengah pangkat 3 sama dengan setengah pangkat t per 5600 nah berarti ini adalah 3 sama dengan t per 5600 sehingga t ini adalah 0 0 18 kemudian ini adalah 16 jadi ini adalah 16800 tahun usia dari fosil itu jawabannya adalah D kita lanjutkan di soal berikutnya setelah 72 hari iodin 131 yang memiliki waktu paruh 8 hari tinggal memiliki masa 110 gram ya maka masa awal unsur tersebut adalah titik-titik nah baik ini masih menggunakan persamaan yang sama dengan soal sebelumnya yaitu ada N sama dengan N0 dikalikan dengan setengah pangkat T per T nah masa yang terakhir tertinggal itu tinggal 10 gram jadi ini ada 10 kemudian ada N0 untuk mencari masa awal ini adalah setengah waktu peluruannya itu adalah 72 sedangkan waktu paruhnya adalah 8 hari berarti berarti ini adalah 10 sama dengan N0 dikalikan setengah pangkat 9 jadi setengah pangkat 9 sekarang kita akan mencari berapakah setengah pangkat 9 jadi jadi ini ada 10 sama dengan N0 ini adalah 1 per 512 sehingga N0 ini adalah 5120 gram jawaban yang sesuai ini adalah D soal selanjutnya disini saya ajikan grafik berdasarkan grafik peluruan di atas besarnya konstanta peluruan radioaktif tersebut adalah nah baik disini kita tampak bahwa disini jumlah awalnya adalah 6 kemudian berubah menjadi 3 berarti ini separohnya dalam waktu 10 menit berarti 10 menit ini adalah sebagai waktu paruh nah kemudian untuk mencari konstanta peluruan hubungan antara waktu paruh dengan konstanta peluruan bahwa waktu peluruan ini adalah 0,693 per konstanta peluruan berarti untuk mencari konstanta peluruan ini nanti adalah 0,693 per waktu paruh nah berarti ini adalah 0,693 per t nya adalah 10 nah maka ini adalah 0,0693 per menit jadi jawabannya adalah A oke soal terakhir disini dijadikan grafik grafik di atas menunjukkan hubungan jumlah Z N terhadap waktu T pada peluruan suatu unsur radioaktif nah waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol nah ini jadi kalau kita lihat dari grafik ini maka awalnya 16 bisa menjadi 8 dan waktu 10 hari berarti 10 hari ini adalah sebagai waktu paruh nah kemudian untuk bisa mencari menjadi 1 mol berarti kita menggunakan persamaan peluruan jadi N sama dengan N awal berikan setengah bangkat T per T jadi ini ada tinggal 1 mol awalnya misalkan 16 disini adalah setengah kemudian ini adalah T per 10 waktu paruhnya adalah 10 berarti ini 1 per 16 sama dengan setengah bangkat T per 10 nah 1 per 16 itu adalah setengah bangkat 4 nah ini adalah setengah ini T per 10 nah baik berarti kita ada 4 sama dengan T per 10 dan T berarti ini adalah 40 hari jadi jawaban yang sesuai adalah D nah demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini semoga ada manfaatnya dan terus semangat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati